Halo semuanya, terima kasih sudah klik video di channel Skalator ini. Untuk konten sekarang ini kita akan membahas fakta-fakta dan sejarah singkat tentang Benvi Obi atau Voice of Bacepro. Oke, kita langsung saja. Sebelum menjadi Voice of Bacepro, V.O.B. awalnya berarti Voice of Bakitos. Nama Bakitos diambil dari nama sekolahnya yaitu MTS Al-Bakiatus Solihat. Awalnya personil V.O.B. ini berjumlah 15 orang, lalu jadi 7 orang, dan terakhir inilah menjadi 3 orang. V.O.B. didirikan oleh seorang guru bimbingan konseling atau BK, yang akrab dipanggil Abah Ersa. Arti kata Bacepro yang sebenarnya adalah meracau. Yah walaupun mirip-mirip dengan cerewet atau berisik. Nama Bacepro diambil dari nama grup teaternya dulu waktu di sekolah MTS Al-Bakiatus Solihat, yaitu Legok Teater Bacepro. Personil V.O.B. dari kelas 7 sampai 9 bersekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Bakiatus Solihat, Banjarwangi. Dan SMK Insan Mandiri, Banjarwangi ketika kelas 10. Dan kelas 11 hingga 12 di SMK Riyadlul Huda Singajaya. Semuanya berlokasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Marsha adalah nama panggilan dari Firda Kurnia, bukan nama aslinya. Dia dipanggil Marsha oleh teman-temannya karena mirip dengan tokoh kartun Masha and the Beer. Semua personil tidak ada keturunan musisi dari keluarganya. Semua personil merupakan anak paling kecil di keluarganya alias anak bungsu. Marsha dan Siti kelahiran tahun 2000. Sedangkan Widi kelahiran tahun 2001. Sejak awal dibentuknya V.O.B., banyak pertentangan yang dihadapi terutama dari lingkungan sekitar karena gaya musik yang mereka mainkan dianggap tidak pantas. Namun, semua pertentangan tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus memainkan musik. Mereka terus aktif menjelajahi berbagai panggung. Membawakan berbagai lagu dari band kesukaan mereka seperti Rage Against The Machine, System of a Down, Red Hot Chili Peepers, Linkin Park, dan lainnya. Beberapa di antaranya ada yang sempat direkam dalam bentuk video dan mengunggahnya ke berbagai platform sosial media kala itu, sekitar tahun 2015-an. Juni tahun 2017, gitaris Rage Against The Machine, Tom Morello, meretweet video perform V.O.B. waktu di acara Breakpoint di Cibuluh, Garut. Waktu itu V.O.B. membawakan lagu Gioerila Radio. Dan video uploadan tersebut mendapat banyak respons, dan faktanya waktu itu respon positif yang didapatkan justru banyaknya dari para netizen luar negeri. Sejak saat itulah nama V.O.B. mulai banyak dikenal publik secara luas lagi. Mereka seolah tidak terbendung, dan terus melambung tinggi. Sepak terjang mereka telah menyita banyak perhatian di dunia musik lokal hingga ke manca negara. Mulai dari tawaran untuk tampil di event musik skala besar, undangan berbagai interview di berbagai channel YouTube besar, hingga masuk ke banyak publikasi media internasional seperti The New York Times, NPR, BBC, DW, The Guardians, Metal Hammer, dan media lainnya. Tanggal 16 Juni 2017, V.O.B. tampil kolaborasi dengan Superman Is Dead di acara Jakarta Fair. Di event inilah V.O.B. untuk pertama kalinya bertemu dengan Mbak Nadia Justina yang menjabat sebagai Managing Director of 12Wire dan Amity Asia Agency. Dan selanjutnya beberapa minggu kemudian V.O.B. ditarik masuk ke manajemennya. Bulan September 2017 harusnya menjadi panggung luar negeri pertama V.O.B. Karena beberapa saat sebelumnya, V.O.B. mendapat undangan untuk tampil di acara Global Citizen Festival di Amerika Serikat. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terlaksana karena urusan visa yang tidak terkejar. Panggung luar negeri pertama V.O.B. justru di kota Bangkok, Thailand. Pada tanggal 1 September 2018 di acara Bangkok Biennial Art Exhibition. Tanggal 1 Mei tahun 2018, V.O.B. secara resmi merilis single video klip yang berjudul School Revolution, digarap secara profesional dengan hasil yang maksimal. Pada 2020 sekitar Oktober, V.O.B. memutuskan pindah ke Jakarta untuk lebih serius lagi dalam bermain musiknya. Di Jakarta, personil V.O.B. memperdalam kembali kemampuan bermusiknya, didampingi beberapa musisi senior. Seperti Marsha yang belajar kepada Stevie Item dari Bandit Squad dan Andra and the Backbone. Lalu Widdi pada Alan Musfia dari Hellcrest dan Barry Likumahua. Dan Siti kepada Andian Gorus dari Bandit Squad dan Dark Souls, lalu kepada Gusti Handy dari Bandit Gigi. Tanggal 17 Agustus 2021, V.O.B. secara resmi merilis single God Allow Me Please To Play Music. Yang disambut antusias oleh publik metal Indonesia dan mancanegara. Lalu disusul dengan tur Eropa selama bulan November hingga Desember tahun 2021, yang bertajuk Fight Dream Believe. Di momen inilah, V.O.B. mendapat tawaran dan dipastikan untuk tampil di salah satu pagelaran metal terbesar di dunia, yaitu Wacken Open Air, di negara Jerman, yang dilaksanakan bulan Agustus tahun 2022. Siti drummer V.O.B. sering merasa nyaman tampil nyeker, alias tanpa memakai sepatu saat tampil manggung. Semua personil V.O.B. itu penggemar berat makanan pedas dan sambal. Setiap makan itu wajib ada sambal. Bahkan saat tur Eropa pun mereka sampai membawa bekal sambal sendiri. Di antara ketiganya, Widi paling pemalu, hobi masak dan paling apik cara hidupnya. Siti paling petakilan, kalau tidur tidak bisa diam dan kadang-kadang suka menggigau. Marsha lebih memilih tiduran di kasur sambil baca buku. Daripada harus keluyuran keluar di saat V.O.B. lagi santai atau libur gak ada aktivitas. Lagu Not Public Property dirilis tahun 2022 bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yaitu tanggal 8 Maret. Lagu ini memang kental sekali dengan isu-isu seputar perempuan. Lagu-lagu karangan V.O.B. sebenarnya sudah lumayan banyak. Seperti, Age Oriented, Getar Pubertas, Rumah Tanah Tak Dijual, The Enemy of Earth Is You, What's the Holy Noble Today, Kentut RUUP. Jalan Kebenaran, You Never Walk Alone, Turn Your Light, Serapah Sajak Sampah, Sandanes Instrumental. Tapi yang dirilis secara resmi sebagai official single, baru 4 lagu saja, yaitu School Revolution yang dirilis tanggal 1 Mei 2018. God Allow Me Please To Play Music yang dirilis tanggal 17 Agustus 2021. Not Public Property yang rilis tanggal 8 Maret 2022. Dan PMS atau Perempuan Merdeka Seutuhnya yang rilis tanggal 3 November 2022. Lagu School Revolution masuk nominasi Independent Music Award ke-17 untuk kategori lagu metal hardcore terbaik. Lagu God Allow Me Please To Play Music meraih penghargaan AMI Award 2022 untuk kategori duo grup kolaborasi rock terbaik. Pada tanggal 13 Oktober 2022 lalu, memasuki tahun 2023, VOB masuk majalah musik Inggris NMA atau New Musical Express, sebagai salah satu dari 100 artis pendatang baru yang akan berpengaruh di tahun 2023. Itulah tadi fakta-fakta dan sejarah singkat perjalanan Ben V.O.B. atau Voice of Baceprod, yang berhasil dikumpulkan di channel Skalator ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penulisan data, karena sebenarnya masih banyak yang tidak tertuliskan di sini. Terima kasih sudah menyimak sampai beres. Jangan lupa untuk support terus channel Skalator ini dengan cara subscribe, atau boleh juga klik jempol like serta beri komentarnya di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!